Menyambut hari pernikahannya dengan DJ J. Vin Julian yang akan digelar tanggal 7 Mei 2017 mendatang, penyanyi cantik Rini Mulandari kemarin menggelar acara pengajian di Kediamanya yang berada di kawasan Cirende, Ciputa, Tangerang Selatan. Acara pengajian tersebut tentunya juga menjadi hari yang membahagiakan bagi pelantun cinta telah memilih ini. Tantaran bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Jadi tadi pengajiannya itu, ibu-ibu datang dari ibu pengajian di kompleks ini terus pembacaan doa, ngaji, dan aku ngasih kata kesambutan karena ini juga pengajian untuk menjelang hari pernikahan aku dan bertepatan dengan hari ini, hari ulang tahun aku. Jadi sekalian aja. Untungnya tidak membacakan doa yang menyinggung-menyinggung soal apa apa sih. Kalau itu pasti kayak lamaran kemarin udah banjir air mata. Tapi tadi enggak sih. Jadi menyentuhnya sih lebih ke sebentar lagi hari ini. Jadi jangan sampai ada apa-apa lah. Semoga sehat semuanya, lancar. Dek-dekan juga sih karena udah semakin deket harinya. Mengelar pengajian untuk persiapan hari pernikahan yang bertepatan dengan hari ulang tahun tentunya menjadi kadu yang sangat spesial bagi Rini. Dimana di umur barunya itu, dirinya segera akan mempunyai seorang suami yang akan melengkapi kehidupannya ke depan. Surprise! Tadi malam Jevin datang ke rumah. Aku udah tidur. Dia datang ke rumah tiba-tiba ngetok-ngetok ngetok-ngetok pintu. Nggak ada yang denger. Akhirnya nelfon mbak. Dibukain pintu. Terus langsung ngetok kamar. Dan pada saat itu aku kan di kamar tidurnya sama mama. Kaka sama tante. Dia ngetok kamar. Yaudah. Terus dibuka. Kamarnya dibuka. Aku udah tidur. Dia langsung buka selimut gitu. Terus ngecapin happy birthday. Gitu aja sih. Menjadi kadu spesial sih. Di umur 27. Sebentar lagi punya suami. Jadi itu udah kado yang priceless sih menurut aku. Dalam acara pengajian tersebut tentunya Rini banyak meminta doa agar proses pernikahannya nanti berjalan lancar serta rumah tangga bersama sang calon suami Jevin bisa langgeng ke depannya. Dan mengenai umurnya yang kini memasuki 27 tahun. Lalu bagaimanakah Rini memaknai umurnya tersebut? Sebenarnya di ulang tahun ini tidak terlalu berasa sih ulang tahunnya sebenarnya karena aku lebih deg-degan ke tanggal 7-nya sih untuk acara pernikahan yang lebih deg-degan itu lebih mikirin hal itu. Jadi gak mikirin ulang tahun juga. Dan sebenarnya ulang tahun juga lebih ke bersyukur karena masih diberikan umur sampai umur 27 ini. Dan pastinya di umur 27 ini semoga acara pernikahan aku lancar pernikahannya rumah tangganya juga lancar gitu-gitu sih doanya.